Halo Gitaler, selamat datang di channel Hobi Gidal, di video kali ini masih tetap pertandingan dan di sebelah sana ada Hendoko sama Ferry, dan yang di sebelah sini ada Prima yang pakai sepatu orange, dan satunya aku nggak tahu, kayaknya namanya Rian sih kalau didaftar, aku kan nggak kenal, tapi kalau didaftar nama-nama cowoknya itu ada salah satu Rian. Di video kali ini saya kasih judul yang terlalu bersemangat lawan yang takut main, yang aku anggap takut main itu Hendoko sama Ferry, karena ya selama ini kalau dalam grup kita, bukan klub sih ini, itu jarang sekali ditandingkan atau sparing melawan klub lain atau grup lain, jadinya ya nggak ada pengalaman seperti itu. Jadi ada perasaan kayak takut, tapi kalau mungkin yang anak-anak muda ini sering tanding ya, jadinya dia itu nggak takut, tapi semangat. Walaupun aku nggak kenal sama mereka, tapi kelihatan sih kalau mereka berdua ini mainnya itu lebih lepas gitu, nggak terlalu hati-hati. Dan kalau masih muda kayak gini, biasanya kalau nggak di sekolah atau di kejuaraan-kejuaraan yang lainnya yang tarkam ya istilahnya, antar kampung, itu pasti dipanggil lah mereka pasti main. Paling nggak di lingkup sekolah pasti ada pelajaran olahraga seperti itu. Minimal pernah bertanding lah, kalau dari klub kita nggak pernah, hampir nggak pernah tanding sama klub lain yang ada ya, tanding sama orang yang baru kenal, mungkin temennya dari anak yang gabung di sini. Oke sekilas gitu aja sih. Ini cuma asumsiku ya, jadi nggak sepenuhnya bener. Kalau aku lihatnya itu soalnya Ferry sama Doko ini mainnya itu biasanya nggak seperti yang di video ini, mainnya biasanya lebih bagus. Tapi entah kenapa ini Ferry, servisasi aja nyangkut, entah kenapa mainnya jadi sering nyangkut dan main ini. Dan sering out kalau aku bilang, ini Doko di tempatnya juga nggak bisa ambil, sebenarnya kan deket. Ya kalau grogi itu anik gitu. Kemarin walaupun aku nggak dalam lingkup bertanding lawan ini ya, lawan klub lain. Tapi kemarin tuh aku partneran sama Ferry dan lawannya lumayan bagus walaupun ini. Kalau nggak salah Alex sama Andi. Dan mereka kan ya lumayan lah mainnya. Tapi Ferry itu kayak pandik-pandik sendiri mungkin kepingin cepat selesai pertandingannya. Jadinya banyak melakukan kesalahan. Terus bola-bola yang masuk dibiarkan dikira out. Sampai aku sebagai partnernya harus kasih tahu, ambil, 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 out. Aku yang kasih tahu malah. Biasanya sih Ferry ngerti sendiri. Yang mana yang out, yang mana yang nggak. Tapi kemarin entah kenapa kok panik. Dan itu terjadi juga di game yang ini. Nah ini Ferry nyangkut lagi servisnya. Kalau dari pihak lawan, Prima dan Rian ya. Ya mungkin Rian itu. Mereka itu kelihatan udah sering mengikuti pertandingan. Tapi secara skill sebenarnya masih beda jauh sama Hannover dan Ferry. Cuma mereka pede aja. Dan kalau orang yang terlalu excited atau terlalu bersemangat itu bawaan body language-nya itu kira-kira sama dengan yang takut atau yang grogi. Jadi kedua pihak itu sering melakukan kesalahan sendiri juga. Cuma yang satu, cuman bedanya ya. Yang satu secara skill kurang. Yang satu skillnya lumayan bagus. Tapi karena masalah mental jadinya menurun performanya. Maaf ya teman-teman ini sering banyak orang lewat karena ya namanya ada dua grup yang gabung jadinya banyak orang yang berseliweran. Tapi Erick kata atasnya Niko. Iya. Tapi Lapang itu nilang ganti. Kamu menurun. Kamu menurun. Terima kasih. Sebenarnya backhand-nya Handoko itu kan lumayan keras, tapi bisa nanggung, nggak tahu kenapa. Sementara ini yang aku lihat pengembalian-pengembaliannya masih di sekitar tengah di area lapangannya single. Terus nggak ada variasi. Lainnya cuma ngasih lob, smash. Smash, smash. Smash-nya, ya kalau nanggung, smash-nya ke arah yang single nggak apa-apa. Tapi kalau defense-nya lawan kuat, tempatin di area-nya double. Ini yang timnya Prima masih berpendapat kalau jaga depan ya di depan terus, yang di belakang itu yang ngambil. Padahal tadi kan bolanya sebenarnya bisa diambil sama temennya Prima itu, tapi dia nunggu Prima yang diambil. Jadi secara ini ya, rotasinya masih belum bagus. Tempoh hari saya ditanya di TikTok mengenai ini. Suruh kasih tips tentang giliran siapa yang ambil ya. Sebenarnya nggak ada giliran. Kalau ada giliran itu kayak ijir-ijiran atau perhitungan gitu. Kalau aku di depan ya aku di depan, kamu di belakang gitu. Tapi sebenarnya kalau main badminton itu double ya, itu nggak ada kayak teori seperti itu. Jadi semua itu berhak untuk ngambil bola. Kalau pemain, kedua pemain harus bisa jaga di depan dan bisa jaga di belakang. Nggak ada yang spesialis jaga di depan, spesialis jaga di belakang itu nggak ada. Tapi bisa di setting misalnya ada pemain yang lebih bisa kasih net tipis, terus tahu kapan harus cegat. Dan pokoknya reaksinya cepat ya, itu biasanya ditaruh di depan lebih efektif. Sama coachnya ditaruh di depan. Dan mungkin anaknya juga lebih enjoy main di depan. Soalnya di depan itu nggak banyak makan tenaga. Saya, aku lebih enjoy jaga di depan. Soalnya kalau di belakang itu capek, lari-lari ke kiri dan kanan. Terus tugasnya itu nyemes-nyemes. Kalau nggak kuat paling cuma 2-3 kali semes udah capek. Akhirnya di kasih drop shot drop shot. Kalau kalian lihat Kevin sama Marcus main ya. Ya bukan yang sekarang. Kalau sekarang kan Gideonnya ini kakinya habis operasi terus biasanya ditaruh di depan. Jadi dibalik. Tapi kalau Kevin main yang di belakang, jaga yang belakang. Dia itu mainnya nggak nembak-nembak kayak Marcus. Mainnya itu nembak sekali dua kali lurus atau silang. Terus kebanyakan ini main kayak drop shot silang. Terus backhand silang kayak gitu. Jadi nggak melulu main semes-semes kayak kayaknya Marcus dan pemain. Soalnya dia itu pemain depan. Jadi kalau aku lihat sih kreatif. Kevin itu lebih kreatif orangnya. Jadi nggak mau kasih pengembalian yang monoton. Ini ada temen yang ngerasa nih katanya Handoko nggak cocok. Soalnya dua-dua itu nggak ada yang siap untuk ambil di depan. Fokusnya cuma kalau defense ya oke aku sekarang defense. Padahal kalau bola diangkat tuh ada kemungkinan di dropkan. Jadinya harus siap. Jangan jaga terlalu belakang. Ya untungnya lawan mereka Prima dan Rian ini suka ngasih bola out. Makanya mati-mati sendiri. Prima kalau openingnya trimester selalu kasihnya silang. Dan Handoko nggak tahu jadinya. Dia telat ambil. B. Tidak ada. Sebenarnya. Ya orangnya. Ya orangnya. Ya orangnya. Atau. Entah selapa deh kayaknya? Tolong banget. Hahaha. Tidak banget. Tidak ada. Ini udah ini. Kalau kita kayaknya udah 10. Kalau udah nggak diuruk. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi. Sekarang ada kamera jadinya, ini kameranya Willy menghadap ke lapangan sebenarnya untuk shooting, kalau aku hadap ke lapangan yang ini. Jadi kita sewa dua lapangan buat pertandingan ini. Ini Rian bagus, soalnya dia bisa baca kalau mendoko itu nggak bisa lari. Jadi habis dikasih belakang, dikasih ke depan, udah nggak siap. Harusnya Noko itu begitu ngangkat bola langsung maju ke tengah-tengah lapangan. Jangan nunggu bola turun baru lari, nanti tambah nggak nutut atau nggak sempat ambil. Apalagi langkahnya kan kecil-kecil, kalau langkahnya panjang-panjang masih bisa ngambil. Dan sebenarnya Ferry ini orangnya kuat lari cuman, kukulannya terlalu keras. Jadi mending handoko itu kebanyakan ditaruh di depan aja, jadi biar Ferry yang jaga di belakang. Terus kalau mau sistemnya kayak gitu ya harus nurunin bola terus. Tapi kalau Ferry biasanya kalau dikasih belakang dia akan ngelop. jarang nurunin bola. Ini dari Prima dan Rian mulai ada variasi, nggak cuma kasih ilop dan semes tapi kasih ke daerah tengah-tengah lapangan di samping kiri kanan. Cuman karena terlalu bersemangat ini Rian sering nyangkut nyok semesnya. Itu masalah timing sih, kalau kalian bersemangat tuh nggak apa-apa. Cuman skillnya, timingnya belum bener makanya nyangkut. Harus lebih siap lagi. Ini pengembaliannya Rian kok silang lop terus. Harusnya kalau di silang gitu ya kembaliinnya lurus, jangan silang balik. Ya Riannya lari-lari jangan di wajah. Kalau bolanya itu nggak enak eh jangan langsung di semes. Kecuali kamu itu bisa lompatan yang kayak gunting itu. Lompat sambil badannya muter kakinya yang di silang terus semes. Sayang banget pukulannya dari Rian ini sering out. Kalau memang bolanya kenceng dan pukulanmu keras nggak bisa diatur ya. Maksudnya adjustmentnya itu buruk. Itu kalian arahnya aja dinaikin ke atas. Tapi resikonya ya nggak bisa main cepat. Jadi lawannya bisa lebih siap untuk nyemes. Tapi ya mau gimana lagi kan skillnya belum sampai situ. Kita harus punya cara lain biar nggak out. Habis serve langsung kakinya itu dibuka biar lebih siap ambil di depan. Langsung serve langsung buka kaki. Kasang gudah-gudah. Ferry ini kok nggak siap. Harusnya kan kalau jaga kiri kanan gitu. Itu area covernya itu depan belakang. Jadi harus siap untuk maju dan siap mundur. Masa dikasih teket di depannya nggak mau lari. Ini juga habis diangkat itu harus pindah. Kalau ada partner kita itu serve angkat atau serve flick. Kita harus langsung jaga posisi kiri kanan. Jangan males pindah. Harus siap. Yang servis siap partnernya juga harus siap. Kini females pindah hanya dengan dari siap pertinbaran. Kemudian pena turansa kuat skip dan suun terus pascentric. woh-kuburan siap pindah bitu. Laluan kita mau salmon, kasiditi keadaan sampai 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 campin. ini Rian udah berapa kali dia semestinya itu nyangkut kayaknya dia itu harus belajar dari di dastin cara nyemes yang benar nyemes yang ngangkut dropship juga nyangkut gimana sih mainnya ini Andoko sama Ferry kok nggak perhatian ya padahal sering kali mengembalian openingnya Prima itu selalu dikasih ke net wajibnya itu udah tahu aku waktu lawan Prima itu begitu dia itu tiga empat kali melakukan seperti itu udah tahu kalau bakalan ditempatin disitu langsung aku cekat Hai belakang ini tekot-tekot nih Cereka jari bisa kita minta tempat-tempat ya Hai 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 dateng pertama Aduh dok kok bisa kayak gitu biasanya enggak pernah sih Adakah ini gimana semes aja langsung lurus ke orangnya malah dibuang kalau kalian grogi itu udah jangan mikir macam-macam fokus saja ke nyerang lawan cari-cari kesempatan buat nyerang terus jadi ini harus ada semangat juangnya jangan cuma mikirin ini apa perasaan kamu wajar tapi harus dikasih kayak goal atau tujuan tujuannya aku kepingin menang atau aku pingin nyemes kepalanya lawanku jangan mikir gimana caranya biar enggak grogi tapi mikir gimana caranya supaya aku menang dan selalu cari-cari kelemahan lawan jadi dikasih kayak tugas otak kita biar enggak mikirin apa biar otaknya itu enggak capek mikirin gimana caranya biar enggak grogi tapi harus dikasih tugas lain biar lebih berguna atau bermanfaat buat memenangkan pertandingan kalau secara variasi Prima sama Rian ini lumayan bagus jadi ada kayak silang-silang net itu cuman skillnya perlu diasa lagi karena kurang tipis dan kurang akurat masih sering out atau sering nyangkut dan nangkut dan nanggung walaupun arahnya udah banyak variasi ini eh barusan Prima yang nyangkutin net dia tahu kalau disitu kosong itu udah bagus arahnya cuman skillnya masih belum ini lagi semestinya aku terus kalau sering nyangkut ya udah jangan nyameh lagi atau kalian mikir gini semestinya terlalu tajam asal gak out aja jadi semestinya ke daerah belakang atau baseline ini barusan dari Prima bagus kasih pengembalian yang di tempat yang kosong tapi itu kesalahannya Ferry soalnya dia itu enggak siap harusnya kalau Ferry ngasih kenet yang ngejarkan handok kau itu Ferry udah langsung siap-siap di belakang kan jadi formasinya langsung depan belakang yaitu memang apa rotasi ya rotasi yang sulit itu kita udah tahu kalau diangkat harus misah kiri dan kanan kalau diturunin depan dan belakang tapi perpindahannya dari depan belakang ke kiri kanan atau kiri kanan ke depan belakang itu loh kapan itu kalian harus belajar dan cara pindahnya itu bagaimana itu juga harus dipacari oke guys gitu aja komentarku mengenai game ini kita lihat aja yang skillnya enggak ada tapi semangat main bakalan menang enggak lawannya skillnya bagus tapi grogi kita lihat aja nanti siapa ya yang bakal menang handoko atau Prima kalau servisnya ke Prima udah langsung tungguin aja di depan makanya jangan mikirin grogi-groginya tapi mikir kelemahannya dan kebiasaan lawan itu apa itu yang dicari selalu cari seperti itu oke guys gamenya udah selesai ternyata yang menang handoko dan Ferry selamat ya oke guys gitu aja sampai jumpa di video video berikutnya jangan lupa like dan subscribe ya dadah selamat menikmati